Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Pasca hari pencoblosan Rabu 14 Februari 2024 Tim kedokteran dan kesehatan di sejumlah polda dan polres menggelar bakti kesehatan Sasarannya ialah petugas dan anggota Polri yang terlibat dalam proses pemilu sampai penghitungan suara Informasinya kami rangkum dalam kilas presisi edisi Presisi Pagi 16 Februari 2024 Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital teresterial 34 UHF Saya berbeda Tamara, terima kasih atas perhatian Anda Selamat pagi dan salam presisi Tim dokter Polres Indramayu memberikan layanan kesehatan ke sejumlah TPS yang tersebar di 15 desa di Indramayu, Jawa Barat Langkah ini diambil untuk mengantisipasi adanya petugas yang sakit Pasca hari pencoblosan karena kelelahan dan bergadang Sementara di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Tim dokter Polres Kobar, Polda Kauteng menggelar giat pengecekan kesehatan dengan mengeceh kesehatan anggota KPPS dan anggota Polri di TPS 23 Kelurahan Madurejo Petugas memberikan vitamin dan suplemen untuk petugas KPPS dan anggota Polri yang rata-rata kelelahan karena menghitung suara sehingga bergadang hingga pagi Di Sulawesi Selatan, Kapolres Palopo AKBP Safi Inafsik bersama PJ Kasipus Dokpes Polres Palopo berkunjung ke kantor Kecamatan Warah Utara Palopo, Sulawesi Selatan Kujungan dilakukan untuk memeriksa kesehatan para anggota TPS dan anggota Polri yang bertugas Kapolres juga memberikan semangat kepada petugas TPS, PPK, dan jajaran kepolisian Ketua PPK setempat menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kepolisian karena sudah memberikan perhatian Aksi ini juga akan digelar di 7 kesempatan lainnya di Palopo Hal serupa juga digelar di Kalimantan Tengah Pasca pemungutan suara pemilu 2024 Tim Dokkes Polda Kalimantan Tengah menggelar bakti kesehatan untuk para petugas TPS dan KPPS Giat ini dipimpin Dr. Rery Herman bersama 7 personel Big Dokkes Polda Kaltem Ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada semua yang bertugas dalam pemilu 2024 Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi mereka yang bertugas saat pemilu sehingga mereka bisa terus sehat Masih di Kalimantan Tengah Tim Dokkes Polres Lamandau menyambangi sejumlah TPS di Kota Nangabuli, Kalimantan Tengah Kamis pagi Ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan anggota TPS yang bertugas Wakap Polres Lamandau, Kompol Samsul mengatakan ini dilakukan sebagai antisipasi karena sebelumnya pasca pemungutan suara sudah ada laporan petugas yang jatuh sakit Dari hasil pemeriksaan sejumlah petugas mengalami kenaikan tensi Sejumlah petugas yang mengalami keluhan diberikan obat dan vitamin